Karena putus asa, pria ini melempar handphonenya ke dalam laut Tiba-tiba ada tangan manusia yang menangkap handphone tersebut Pria ini berjalan dengan pasrah menuju ke lautan Dia sangat sedih karena ditinggalkan oleh pacarnya Dan karena sudah tidak sanggup lagi, dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya sendiri Saat dia mulai tenggelam, tiba-tiba muncul seseorang yang mempunyai setengah ekor ikan Dia berenang mendekati pria tersebut guys Ternyata dia adalah putra duyung Putra duyung itu langsung menangkap sang pria dan menolongnya hingga selamat Putra duyung membawanya ke tepi pantai itu Dia tersenyum saat melihat wajah pria yang ditolongnya Pria itu bernama Nat Saat itu Nat tiba-tiba tersadar dan membuka matanya pelan-pelan Dengan samar-samar, Nat melihat kalung dengan bandul kerang yang dipakai sang putra duyung Dan hingga pada akhirnya lanjut part 2 ya guys